Hai gabuters dimanapun berada apa kabarnya saya doakan semoga anda sekalian selalu dalam keadaan empat sehat lima sempurna film mengisahkan tiga remaja sweeper si pencuri yang tinggal di kota Madia Detroit Amerika Serikat perkenalkan ini bernama Rocky dimana Rocky adalah remaja perempuan berusia belasan tahun yang depresi tinggal di rumah karena diperlakukan kasar oleh ibu tirinya sehingga memunculkan keinginan kuat tekat yang bulat jiwa yang semangat demi hidup yang sehat yaitu hijrah dari Detroit untuk meninggalkan rumah dan ini bernama money money ini adalah pacar dari Rocky yang suka banyak basa-basi serta memiliki misi dan ambisi yang selalu salah aksi kemudian ini bernama Alex Alex merupakan teman bahwa sejak kecil dari Rocky yang diam-diam menyimpan perasaan lope-lope terhadap Rocky namun harus dihadapkan dengan kenyataan bahwa perasaan itu adalah sia-sia dan ini artinya adalah cinta yang tak terbalas cuy berlandaskan prinsip profesional untuk menjaga solidaritas pertemanan diantara mereka Alex rela memendam semua rasa itu karena prioritas utamanya adalah selalu berada di samping Rocky walaupun itu mengharuskannya terlibat dalam misi dan aksi perampokan dimana Alex adalah satu-satunya yang memiliki skill hacking sistem keamanan pertemanan mereka berbeda dengan remaja seusia lainnya yang dimana remaja pada umumnya selalu sibuk healing-hiling menggunakan hasil korupsi uang SPP yang ujung-ujungnya bapak lagi dan emak lagi yang direpotkan sedikit informasi bahwa status mereka adalah sebagai karyawan tetap di perusahaan jasa pemindahan uang yang memiliki kualifikasi orang-orang pengangguran serta lemah iman namun yang perlu diketahui bahwa ini bukanlah cabang perusahaan dari bos saib dan bagaimana kumaha kisah selanjutnya untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan bagi yang lagi makan jangan lupa disangguan yang lagi ngopi tinjuh wududnya yang lagi sebat senet kopinya selamat menikmati Demi memenuhi biaya hidup sehari-hari lagi yang semakin sulit ini mereka selalu memilih jalan pintas dan mengimplementasikannya dengan tindakan kriminal yang terorganisir yaitu merampok rumah yang sedang ditinggal pergi oleh pemiliknya sekalipun rumah itu dalam keadaan mode sistem keamanan tingkat tinggi scene berlanjut pada Rocky mani dan Alex yang dalam perjalanan untuk menjual hasil curian kepada member penadah barang curian di kota tersebut di tengah situasi ini Rocky menyatakan dan meresmikan niatnya untuk dapat segera meninggalkan kota Detroit yang hal ini terdengar sedikit mengecewakan bagi Alex karena menyadari bahwa dirinya akan berpisah dengan Rocky dirasa omset dari hasil curian pun tidak sesuai ekspektasi hingga saatnya kini mereka mendapati informasi tentang keberadaan rumah seorang pria tua yang kabarnya memiliki calengan dengan isi nominal yang sangat fantastis yaitu sejumlah 300.000 USD nominal segini sih kira-kira cukuplah membiayai nikah masal untuk satu kabupaten lengkap dengan pertunjukan benjang terbaik serta para semanan mewah menu Korean foods dengan dessert es krim topping peyum berukuran medium cup tanpa struk pembelian beberapa hari kemudian terlihat mereka yang sedang melaksanakan rapat kerja nasional dimana si money berbagi informasi bahwa pria tua tersebut tinggal di wilayah yang sepi bagaikan kota mati dimana uang sebanyak itu ia peroleh dari pihak keluarga atas insiden kecelakaan yang mengakibatkan putrinya tertabrak hingga meninggal tak ingin menyanyiakan peluang terbaik ini didukung dengan keadaan Rocky yang saat ini mengalami frustasi akibat depresi beserta si money yang sedang terlilih tagihan pay letter beserta bunga yang semakin membengkak mereka berdua sangat ingin segera meninggalkan kota Detroit maka untuk mengatasi kesemua yang dianggap masalah ini menimbulkan alasan dan niat kuat untuk segera melancarkan aksi jahatnya yaitu merampok rumah pria tua itu namun rencana dan program kerja kali ini tidak bisa diterima oleh Alex karena menurut Alex misi ini amatlah beresiko tinggi yang bila mana saat pelaksanaan terjadi kecelakaan kerja maka aksi ini tidaklah akan di cover BPJS serta asuransi swasta manapun hingga sesaat Alex memutuskan untuk tidak bergabung pada misi kali ini beberapa saat kemudian kini Alex yang sudah tiba di kediamannya mendapati informasi otentik bahwa target mereka adalah seorang veteran perang sehingga membuatnya mendadak ngahuleng alias termenung khawatir akan keselamatan Rocky sehingga Rocky pun kembali percaya diri setelah Alex mengkonfirmasi akan bergabung sebelum memulai aksinya terlebih dahulu mereka memata-matai pria tua tersebut guna memahami situasi dan kondisi agar pada saat praktek kerja lapangan sedang terlaksana tidak menyimpang dari standar prosedur perusahaan setelah beberapa informasi penting yang telah berhasil mereka kumpulkan diketahui kini bahwa ternyata pria tua itu adalah penyandang tunanetra yang bernama dikarenakan saya adalah orang yang terbiasa sarapan menu terbaik versi saya yaitu kupat tahu mang asep yang saya order via online itu pun karena ada voucher dengan sangat terpaksa saya akan memanggilnya si abah dimana si abah yang satu ini digadang-gadang sangat mirip dengan sosok abah yang memiliki petir berdimage kali-kalian serta familiar di kalangan orang-orang yang sudah kehilangan dengan tabungan mobil motor bahkan sertifikat rumah demi terus dapat melakukan deposit yang pada akhirnya tak kunjung JP juga lanjut yang kini mereka sudah mengetahui bahwa si abah hanya tinggal sendiri dan memiliki seekor anjing penjaga saja dengan demikian mereka berencana untuk memasuki rumahnya di waktu sepertiga malam singkat waktu malam pun peting misi yang diawali dengan membius anjingnya terlebih dahulu agar tidak berkokok hingga menimbulkan kebisingan serta menyerang mereka namun tak semudah rencana yang telah mereka konsep bahwa untuk memasuki rumah itu sangatlah sulit selain memiliki sistem keamanan dimana setiap celah yang berpeluang menjadi akses masuk yang terdiri dari pintu jendela ruang bawah tanah serta lubang cubluk pun sebagai antisipasi bahwa kesemua itu telah dikunci ganda dari dalam oleh si abah yang kemudian Rocky melihat ada satu-satunya celah yang kemungkinan bisa dimasuki oleh ukuran tubuh yang paling mungil yaitu dirinya dan tanpa diawali mengucap salam terlebih dahulu kini mereka bertiga pun telah berhasil memasuki rumah itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah berhati-hati menelusuri ke berbagai sudut ruangan serta sudah memberikan bios kepada si abah hingga kini uang yang mereka cari pun tak kunjung ditemukan dan dan kini terlihat mereka yang menemukan sebuah ruangan dan dicurigai bahwa kemungkinan uang itu berada di dalamnya dirasa ketahanan kunci yang tak mudah untuk dibuka akhirnya si money pun berinisiatif ngejebol kunci tersebut dengan cara menembaknya yang hal ini tidak dibenarkan oleh Alex bahwa merampok disertai membawa senapan api adalah pelanggaran berat hingga pada akhirnya Alex pun memilih risen dari misi ini tanpa meminta pesangon Saat ini hanyalah Rocky dan si money yang akan melanjutkan misi ini namun tanpa mereka duga ujuk-ujuk si abah sudah ngejentul di hadapan mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebab dari reaksi efek kebelet boker yang di ujung tanduk membuat antibody seketika meningkat sehingga dapat menetalkan zat kandungan bios yang dosis tak seberapa itu kini si abah yang mendadak terbangun dan tepat berada di hadapan Rocky dan money hingga menyadari bahwa rumahnya telah disusupi oleh orang tak dikenal kemudian si money yang dalam keadaan panik pun spontan menudingkan pistol ke arah si abah namun si money pun harus tewas begitu cepat dengan meninggalkan warisan eh wasiat yaitu tunggakan peleter yang membengkak lanjut pada si abah yang sedang memastikan uangnya masih dalam keadaan aman dengan cara mengganti kode pin peti uang tanpa disadari keberadaannya Rocky yang sedang nyumput di tempat yang sama telah mengetahui kode pin peti uang tersebut di lain sisi terlihat Alex yang kembali masuk ke dalam rumah dengan satu tujuan yaitu hanya untuk menyelamatkan Rocky ketika mengetahui si money sudah lockout di tangan si abah Alex berusaha meyakinkan Rocky untuk segera pergi dari rumah ini namun Rocky masih dengan tujuan awal yaitu pergi beserta membawa uang itu menyadari bahwa di dalam rumahnya bukan hanya ada satu orang yang sudah ia beresin yaitu si money sontak si abah melakukan penguncian ulang di setiap akses masuk dan keluar rumahnya kini Rocky dan Alex yang seakan terjebak di dalam rumah tetap berusaha terus menemukan jalan keluar agar selamat dari kesikopetan si abah hingga pada akhirnya mereka berdua yang saat ini telah sampai di ruang bawah tanah untuk dapat menemukan jalan keluar dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan keberadaan seorang wanita yang dalam keadaan terikat dan terlihat ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka dirasa tak ada waktu untuk menyelamatkannya Alex pun meyakinkan Rocky untuk tetap fokus dan segera menemukan jalan keluar namun Rocky yang seorang pelajar dengan jurusan IPS sangat mendalami makna kemanusiaan yang tinggi sontak menghampiri dan berniat membebaskan wanita tersebut yang kemudian sesuatu rahasia pun kini telah terungkap bahwa selama ini si abah telah menculik dan menyekap wanita ini karena dulu telah menewaskan putrinya pada insiden kecelakaan mobil setelah berhasil membebaskan wanita tersebut kini mereka bertiga bergegas untuk segera menemukan jalan keluar dan selamat dari buruan si abah di waktu bersamaan ini si abah yang mengetahui dan semakin dekat menuju pada lokasi mereka berbekal sebuah handgun dalam genggamannya di tengah situasi sedang terburu-buru antara memburu dan diburu ini lalu tiba-tiba sangat disayangkan pisan karena peran dan acting si wanita tersebut layaknya mantan yang hanya sehingga sejenak dan cepat berlalu tanpa banyak arti yang pantas tuk dikenang kemurkaan si abah kini berada pada level puncak karena mendapati bahwa peluru tembakannya telah menewaskan wanita itu setelah lolos melewati ketegangan dan keriwuhan dalam kegelapan yang pada akhirnya si abah dibuat tumbang oleh Alex 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 Rocky 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 Kini mereka berdua pun telah berhasil keluar ruangan namun ternyata harus dihadapkan dengan si Doggy yang saat ini sudah tersadar dari biusnya. Di saat Rocky sedang berusaha membuka pintu disertai si Doggy yang sudah sedikit tampil kalem dan Akibat suara dobrakan pintu dari ruangan bawah tanah yang dapat dipastikan bahwa si Abah sudah kembali bangkit. Akhirnya kini Rocky dan Alex kembali bergegas mencari tempat persemunyian dari kejaran duo psikopat yaitu si Abah featuring si Doggy. Terlihat Rocky seorang diri sedang berusaha keluar melewati Seperti lorong udara tiba-tiba menyadari kedatangan si Doggy yang kemudian memilih untuk menyungsepkan dirinya hingga nutuk ke bawah. Di lain sisi terlihat Alex yang sudah kembali terbangun dari pingsannya dan melanjutkan mencari keberadaan Rocky namun harus berhadapan kembali dengan si Abah hingga berujung one by one antara mereka. Terima kasih telah menonton! Ya, ini adalah bukti bahwa si Abah adalah veteran perang yang sangat terlatih dalam bela diri walaupun memiliki kekurangan tidak bisa melihat akhirnya membuat nasib Alex beberapa hari ke depan. Di tempat berbeda terlihat Rocky yang mulai tersadar dari pingsannya dengan keadaan sedikit merasakan vertigo level 1 akibat benturan kepala pada saat terjatuh, dilanjutkan pencariannya untuk menemukan jalan keluar yang hal ini ternyata sudah didodoho oleh si Abah yang kemudian. Ya, untuk kedua kalinya Rocky harus mengalami pingsan lalu kembali mulai tersadar serta menyadari bahwa saat ini dirinya telah berada di tempat dan posisi di mana wanita itu terikat menjadi tawanan si Abah. Dalam keadaan terikat, Rocky mendapat penjelasan dari si Abah yang di mana wanita itu ternyata sedang mengandung anak dari si Abah namun harus tewas oleh sebab kekacauan ini. Hingga kini si Abah berniat dan bermaksud ingin menggantikan Rocky untuk mengandung anaknya dengan cara menginjeksi original air jahat milik si Abah memakai pipet suntikan. Kini terlihat si Abah yang akan memulai aksi intimidasinya terhadap Rocky. Kemudian di luar dugaan, Sin memperlihatkan keadaan Alex yang hanya pingsan dan dengan segala cedera serta sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, kini kembali tersadar dan kembali bangkit untuk bergegas mencari keberadaan Rocky. Walau belum sempat ngopi-ngopi, Achan kini harus ikhlas dan tegar karena harus kembali menghadapi si Dogi. Kembali pada keadaan Rocky yang sedang terintimidasi oleh si Abah tiba-tiba. Akhirnya kini keadaan berpihak pada Rocky dan Alex yang berhasil membuat si Abah tak berdaya serta mengikatnya. Hingga sesaat terjadi diskusi antara Rocky dan Alex bahwa dengan cara membiarkan si Abah tetap hidup disertai dengan mereka berdua melarikan diri, maka dapat dipastikan tidak akan melibatkan pihak kepolisian untuk dapat menyelidiki insiden ini. Karena dapat diasumsikan bahwa si Abah tidak akan mungkin melaporkan kejadian dan kekacauan ini sebab dirinya berada di posisi tersangka atas penculikan dan menyekap serta membunuh wanita itu. Hingga kemudian Rocky pun mengikuti rencana pilihan Alex untuk membiarkan si Abah tetap hidup kemudian bergegas keluar dari rumah itu. Dan akhirnya, kali ini adalah kepastian takdir Alex harus tamat sesungguhnya di tangan si Abah yang harus kita terima dengan lapang dada bahwa inilah skenario dari sang sutradara. Tak menyanyiakan kesempatan pintu yang sudah berhasil terbuka, Rocky pun langsung ngibrit kabur lari keluar rumah yang dimana kita semua hampir lupa bahwa peran si Doggy masih berlaku dan kini mengejar pelarian Rocky. Akhirnya, Rocky kembali tertangkap oleh si Abah dan dibawa kembali ke dalam rumah. Dengan sisa-sisa tenaga dan energi yang dimiliki Rocky, kini menyadari satu hal kelemahan si Abah yaitu dengan menghadiahkan suara kebisingan Sesaat Rocky pun mengaktifkan alarm mode darurat 9-1-1 Memanfaatkan situasi tersebut, kini giliran Rocky tampil dengan epik layaknya seorang asasin untuk mengakhiri si Abah. Akhirnya si Abah tamat di tangan Rocky yang tak lama kemudian pihak kepolisian telah tiba di tempat tersebut. Beberapa hari kemudian terlihat Rocky beserta adik perempuannya yang akan pergi meninggalkan kota Detroit. Bersamaan itu Rocky melihat informasi pada media televisi bahwa sedang diberitakan tentang insiden perampokan di rumah si Abah yang ternyata si Abah pada saat itu hanyalah pingsan. Pingsan Dan film pun atasan Sungguh akhir yang mempingsankan, lalu bangun, pingsan, bangun, pingsan, dan bangun. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah Janganlah mencuri jika tidak ingin dicari Serta utamakan sarapan agar terhindar dari pingsan Hatur thank you yang sudah menonton Hatur thank you yang sudah subrek Don't heal up, like, comment, dan share Dan semoga anda, anda semua selalu dalam keadaan 4 sehat, 5 sempurna Terima kasih telah menonton